Oke, untuk RB941, itu kan nggak bisa radius, karena nggak ada user managernya di pack-nya. Maka ada beberapa solusi, pertama itu kita bisa menggunakan Excel. Untuk membuat, karena fungsi radius itu kan membuat user secara banyak sekaligus. Jadi kita bisa menggunakan Excel, atau kita bisa menggunakan user managernya bantuan di luar itu. Ada contohnya MyTunnel, jadi ada seperti ini. Oke, jadi kita bisa menggunakan MyTunnel, Excel, atau menggunakan Winbox. VirtualBox, menggunakan, di sini, VirtualBox. Jadi nanti kita buat satu lagi mikrotik di VirtualBox-nya, nanti di-direct-kan ke sana. Jadi di VirtualBox ini kita install satu lagi mikrotik. Jadi ada juga aplikasi bantuan yang kinemon, yang gratis. Jadi kita coba dulu menggunakan Excel dulu. Jadi kita buka Winbox-nya. Nah, yang pertama itu kita harus buat dulu IP di hotspot-nya itu, kita buat usernya dulu. Beda dengan menggunakan radius, di radius bisa kita langsung buat user. Tapi kalau menggunakan Excel, kita harus buat dulu profil dan userfer-nya. Jadi, kita masuk di user profile dulu. Di sini ada user profile. Terus kita buat tambah dulu add. Nah, di sini kita buat name-nya ini. Misalnya kalau gunanya radius itu kan untuk mengkelaskan. Jadi, di user profile itu gini. Kita ada dua. Pertama user profile, ada user. Jadi di user itu, kita user profile itu kelasnya, ibaratnya kelasnya. Jadi kalau kalian suatu saat mau jual pocher berbentuk satu jam, maka kita buat di sini satu jam. Nah, di sini satu jam. Terus sesien tempatnya ini diisi. Dia nggak hanya bisa pakai berapa jam. Misalnya kita buat di sini satu jam. Misalnya kalian suatu saat jual pocher internet itu untuk satu jam. Jadi ada kode pochernya itu untuk satu jam. Sekian ini kode-kode pochernya bisa kalian jual. Jadi kita buat di sini satu jam. Oke, nah search user-nya ini penggunanya. Terus ada di sini make chokinya ini kita buat satu hari aja. Sehingga hanya akan terbaca selama satu hari. Jadi kalau dia besok pakai pocher yang sama untuk hari yang besok, itu nggak bisa dipakai lagi. Oke, nah ini misalnya satu jam. Kita aplikkan. Oke. Nah, untuk usernya, itu kita buat di Excel nantinya. Oke. Terus misalnya kalian tambah lagi. Jadi misalnya dibuat di user profile untuk kelas yang pakai dua jam. Nah, ini kita buat dua jam. Terus ini satu. Apply. Oke. Setelah itu kita baru buka Excel kita. Setelah itu kita baru saja. Oke, nah di Excel ini kita buat username, password, password list-nya untuk coachernya. Oke, jadi kita buat di sini yang pertama itu adalah profil. Oke, ini server. Terus limit time-nya. Profil server limit uptrend. Terus di sini profilnya tadi yang kita buat ada 1 jam. Ini hotspot-nya, hotspot ini yang berhubungan dia nanti dengan sini. Kalau kita buat hotspot 2, di sini-nya maka di Excel kita buat hotspot 2. Di sini hotspot 1. Ini berapa-nya, 1 jam-nya kita buat 1 horse. Terus di sini username-nya, password. Oke, kita buat aja. 001. Oke, nah di sini kita gunakan rumusnya. Run get win yang ini. Kita buat run get win. Dari seribu. Oke, terus kita lihat di bawah ini ada titik koma. Sampai, atau ada yang menggunakan koma, silakan. Tutup. Andar. Nah, ini kita tarik ke bawah. Berapa user yang mau kita buat. Ini akan otomatis. Berapa user yang mau kita buat. Oke, nah terus ini tarik juga ke bawah. Rumus rendet between tadi. Nah, ini kita copy. Ini untuk password-nya. Ini kita copy. Terus kita pastikan. Copy. Terus kita pastikan di sini. Kita copy. Oke, kita copy part T. Oke. Oke. Oke, setelah itu ini kita hapus aja yang bagian rumus ranelette badwinnya. Kita sudah dapat passwordnya. Nah, berikutnya kita buat di sebelahnya ini rumus baru sama dengan tanda petik add sama dengan no nonem sama dengan tanda petik 2 dan A5 A5 ini yang datangnya dari sini dan password cuma dengan B5 dan tanda petik limit limit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi yang A5, B5, terus ada C2, tanda dolar ini untuk mengunci, supaya dia pas kita drag ke bawah dia nggak lari. Jadi, ini B2, yang ini, terus ada A2, yang ini, terus ada C2, yang ini. Nah, kita enter seperti ini. Jadi, nanti rumusnya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita drag dia ke bawah. Oke, jadi yang ini. Nah, kalau itu sudah jadi, ini kan sudah jadi nih. Yang ini nih, kita copy. Kita pindahkan dia ke notepad. Oke, siapa kecil? Format hurufnya. Oke, ini. Copy ke notepad. Setelah kita copy ke notepad, baru kita, ini, kita copy kembali. Kita buka winbox-nya. Winbox kita ini, kita masih... Tuman, kita nggak bisa menggunakan cara ini untuk metode GUI. Pasti kita menggunakan new terminal. Jadi, di new terminal, kita ketikkan di sini, pertama itu adalah IP hotspot user. Ini merah, potnya ada yang salah nih. IP hotspot user. Oke, kita enter. Dia masuk ke bagian IP hotspot. Nah, kalau di soal paket 4 itu kan diminta 20. Maka, tinggal kita buat ini sebanyak 20. 20 user. Jadi, kita buat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan baru 8 nih. Berarti tinggal tambah, tarik ke bawah sampai 12. Nah, ini yang kita, apa tadi, kode copy. Ini kita copy. Kita buka binbox tadi. Nah, di sini kita pastikan. Klik kanan, terus pastikan. Maka sudah tercopy Akon yang kita buat tadi. Sebanyak 20. Sebanyak 8. Bersambung. 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kita pastikan ke sini ke kanan pasti oke baru dia oke ini disini kan tadi ada sama dengan karena gak pakai spasi disini jadi bermasalah dia tanda merah nah selesai solusinya membuat user sebanyak 20 jadi gak perlu gak ada radius pun di 941 kita bisa membuat user sebanyak banyaknya dengan cepat kalau user sudah jadi kita tinggal memblokir berikutnya apa soal yang berikutnya linux.rg mp3 sama mkv mkf nah kalau menggunakan channel kita harus masuk ke situsnya situs my tunnel atau menggunakan winbox di virtualbox jadi nanti di virtualbox kita install lagi rb yang mikrotik nah yang paling gampang itu yang menggunakan excel daripada menggunakan aplikasi bantuan lain cuman kelemahannya dia gak sebenarnya kan gak di random sedang disoal diminta random ini kan berurutan dia jadinya terima kasih